Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rahayu Rahayu Sagung Dumedi Kesaktian Manggala Majapahit Gajah Kencono Bagian 5 Saat Rongulawi mengibarkan kemerdekaan Tuban Dari Mojopahit Lawe Mengapa engkau permuram jurjak sedemikian rupa Tegur Adipati Sepuh Wira Raja ketika putranya menghadap Setelah Rongulawi diangkat sebagai Adipati Tuban dan Dataran Adipati Wira Raja tak kembali ke Madura Melainkan tinggal bersama putranya Benarkah engkau ke Mojopahit Wira Raja menyusul kata Rongulawi mengiakan Kemudian ia menuturkan peristiwa ia menghadap Baginda Kertarajasa Dan apa yang dialaminya di Puro Mojopahit Adipati Sepuh Wira Raja terdampar dalam gelombang kegelisahan Lama ia termenung diam Baru ia agak terhinyak sadar dari lamunan Ketika pandang matanya tertumbuk dengan tatapan Rongulawi Tatapan seorang anak Yang menuntut petunjuk dari sang ayah Wira Raja tersadar Naluri keayahannya bangkit Sebagai seorang ayah Ia harus menolong putranya Yang tengah menderita kesulitan Wira Raja menyadari pula bahwa Setiap langkah yang akan ditindakan Rongulawi itu Besar sekali akibatnya Salah langkah Berarti suatu malapetaka Yang akan membawa Kemusnahan keluarga dan huru hara Yang mengganggu Keselamatan rakyat tuban Dan Mojopahit Wira Raja Kerutkan dahi Ia merasa bahwa saat itu Ia dihadapkan dengan tantangan Yang jauh lebih berat Daripada ketika dahulu Raden Wijaya datang Minta bantuan kepadanya Karena Yang dihadapi saat itu Adalah persoalan gawat Antara putranya dengan Raja Kertarajasa Atau Raden Wijaya Wira Raja Adipati Madura Yang terkenal sebagai ahli pikir Dan siasat yang ulung Saat itu Benar-benar diuji Kepandianya Ia tahu Rangai putranya itu Sejak kecil Lawe memang Beradat keras Pemberani dan Berangasan Sukar Ditaklukan dengan Kekerasan Melainkan Harus diendapkan Dengan kata-kata Penyadaran yang Mengena Maka Ditempuhnya lah Jalan itu Lawe Mulailah Adipati sebuah itu Melancarkan Usahanya Untuk memberi Penyadaran kepada Putranya Kau tahu Ketapa Perasaanmu Engkau Berani bertindak Karena demi Memikirkan Kepentingan Kerajaan Engkau telah menunjukkan Salah satu sifat Dari seorang Kesatria Yang mengabdi Kepada Raja Yalah disebut Mantri Wira Sifat seorang Pembela negara Yang berani Dan tegas Rongolawe Agak Terkesiap Ia tak menduga Bahwa ayahnya Dituga tentu Tak menyetujui Tindakannya Ternyata Tidak bersikap Demikian Ayahnya Tampak Memberi Angin Kedegangan Hati Rongolawe Agak Reda Ia Mengangguk Perlahan Benar Memang Demikianlah Tujuanku Diam-diam Cerahlah Hati Wira Raja Karena Merasa berhasil Memikat Perhatian Putranya Ke arah Lingkaran Pembicaraan Yang telah Disiapkan Lawe Masih ingatkah Engkau Akan Ajaran Berlaku Seorang Kesatria Yang pernah Kukatakan Kepada Mudah Hulu Tanya Wira Raja Masih Sahut Lawe Dengan Nada Keraguan Memang Sejak Ikut Berjuang Memantur Raden Wijaya Sampai Tiangat Sebagai Adi Patituban Lawe Sudah Memisahkan Diri Dengan Ayahnya Dan Karena Sibuk Dengan Urusan Perjuangan Dan Negara Ia Tak Sempat Lagi Merenungkan Ajaran Ajaran Yang Dujangkan Ayahnya Semasa Ia Masih Belum Dewasa Wira Raja Tertawa Kecil Ah Lawe Kutahu Engkau Tentu Terlalu Sibuk Dengan Tugas Perjuangan Dan Negara Sehingga Engkau Tak Ingat Seluruhnya Lagi Baiklah Ayah Akan Menguraikan Lagi Ajaran Ajaran Yang Pernah Kuresapkan Dalam Sanubari Mudah Hulu Lawe Apa Yang Telah Kubekalkan Kepada Mudah Hulu Memang Bukan Harta Bukan Pula Ilmu Jaya Kawijayan Yang Sakti Melainkan Serangkaian Kata-kata Peneguh Iman Penebal Keyakinan Tujuh Sifat Yang Wajib Dimiliki Oleh Seorang Kesatria Seperti Engkau Dalam Pengabdianmu Kepada Negara Adi Pati Wira Raja Berhenti Sejenak Lalu Pertama Ialah Mantri Wiro Selalu Berani Mempertaruhkan Nyawa Raga Untuk Membela Negara Kedua Mantang Wan Berusaha Untuk Mendapat Kepercayaan Rakyat Dan Negara Ketiga Satyapakti A Prabu Ialah Memiliki Rasa Setia Yang Ikhlas Kepada Negara Keempat Sarjawopasama Bersikap Rendah Hati Ramah Tulus Lurus Dan Sabar Kelima Ialah Dirot Sahak Selalu Bekerja Dengan Rajin Dan Sungguh Serta Berhati Teguh Kenam Wijaya Perlaku Bicara Penuh Hikmat Dalam Menghadapi Kesukaran Dan Kegentingan Dan Yang Ketujuh Adalah Anayakan Musuh Memusnahkan Setiap Musuh Yang Hendak Mengganggu Merintangi Dan Membahayakan Negara Ketujuh Perlaku Itulah Yang Kutanamkan Dalam Sanuberimu Agar Engkau Memperoleh Hasil Yang Gemilang Dalam Pengabdianmu Kepada Baginda Kertarajasa Dan Ternyata Harapanku Tak Engkau Siasyakan Baginda Telah Menganugrahkan Kedudukan Adipati Kepadamu Teruskanlah Pengabdianmu Yang Berlambar Ketujuh Perlaku Itulah Wek Ku Yakin Telak Engkau Tentu Dapat Mencapai Ketanggapun Cak Ketudukan Yang Tertinggi Ronggola Wek Terkesiam Ia Tak Mengerti Mengapa Ayahnya Perlu Menguraikan Petuah-petuah Lama Dari Dari Beberapa Tahun Yang Lalu Apakah Hubungannya Dengan Tindakannya Kemojo Pahit Itu Semua Ajaran Ayah Pasti Kudunyung Hidmat Akhirnya Ia memberi Sekedar Pernyataan Tidak Cukup Hanya Dijunjung Tetapi Yang Penting Harus Melaksanakannya Baik Kata Ronggolawe Sekarang Harap Ayah suka Memberi Petunjuk Bagaimanakah Seyogiannya Sikap Dan Tindakanku Terhadap Baginda Rasanya Baginda Tentu Menolak Usulanku Wira Raja Menghela Nafas Dalam Kiranya Hanya Beberapa Saat Ia Dapat Menghibur Diri Akhirnya Soal Yang Mengelisahkan Hatinya Itu Tampil Juga Ronggolawe Tetap Menuntut Pendapatnya Sesungguhnyalah Pandanganku Sudah Tertuang Dalam Ketujuh Wajangan Tadi Ketujuh Sifat Itu Harus Menunggal Mengecah Wantah Dalam Sebuah Wadah Yang Merupakan Pengabdian Tulus Ikhlas Bukankah Wajangan Yang Terakhir Itu Ialah Anayakan Musuh Tegasnya Memusnahkan Siapa saja Yang Hendak Merintangi Dan Mengganggu Kewibawaan Negara Kupandang Nambi Tak Cakap Engkau Benar Lawe Menukas Dengan Helahan Napas Pula Tetapi Tak Cukup Engkau Hanya Menitik Beratkan Pada Sifat Yang Ketujuh Dan Mengabdikan Lain-lain Sifat Engkau Melalaikan Sifat Yang Kedua Matang Wan Adakah Dengan Tindakan Menentang Pengangkatan Nambi Itu Engkau Merasa Akan Mendapat Kepercayaan Rakyat Dan Laku Yang Ketiga Satya Bakti Abrabu Adakah Dengan Tindakan Engkau Merasa Setia Pada Keputusan Raja Begitu Pula Engkau Harus Ingat Laku Yang Keempat Sarjawop Pasama Bersikap Rendah Hati Ramah Tulus Lurus Dan Sabar Adakah Engkau Merasa Apa Yang Engkau Lakukan Di Hatapan Baginda Itu Sesuai Dengan Laku Itu Kemudian Adakah Engkau Merasa Bahwa Segala Langkah Tindakan Itu Sudah Sesuai Dengan Laku Wijaya Yalah Harus Bijaksana Penuh Hikmah Dalam Menghadapi Kesukaran Dan Kekentingan Ah Putraku Cobalah Ngerenungkan Semasak Masaknya Semoga Para Dewata Memberkahi Engkau Pikiran Pikiran Yang Terang Dan Cernih Terpuk Korong Lawe Mendengar Ucapan Ayahnya Ia Merasa Bahwa Apa Yang Diungkapkan Ayahnya Itu Benar Benar Bage Nur Cahaya Yang Menyinari Keklapan Pikirannya Hampir Puterlah Semangatnya Tiba Tiba Terlintas Apa Yang Telah Dilakukan Di Hatapan Raja Mojopahit Betapa Kokoh Dan Gigi Yang Memperjuangkan Pendiriannya Di Hatapan Baginda Betapa Yakin Dia Akan Kebenaran Pendiriannya Itu Dan Betapa Muak Perasanya Terhadap Nambi Bagai Awan Berhamburan Dihembus Angin Pawana Seketika Memancar Pulalah Percikan Api Yang Telah Diperjuangkan Selama Ini Justru Karena Hendak Melaksanakan Laku Matangwan Untuk Mendapatkan Kepercayaan Rakyat Justru Karena Hendak Mempersembahkan Satyap Bakti Abrabu Justru Pula Untuk Mengamalkan Laku Mantri Wira Dari Seorang Abdi Negara Yang Benar-benar Hendak Membela Negara Maka Makin Mantap Keputusanku Untuk Melaksanakan Laku Anayaken Musuh Rawe-rawe Rantas Malang-malang Putung Seru Ronggolawe Lawe putra Wira Raja Haram Mundur Menghadapi Bahaya Haram Menghalalkan Yang Batil Lawe Teriak Wira Raja Jangan Engkau Lanjutkan Juha Keputusanmu Itu Pokokanlah Iman 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 Pada Laku Setia Abra Bu Anakku Karena Berianat Itu Berat Akibatnya Dalam Akherat Dan Penitisanmu Yang Akan Datang Kelak Ronggolawe Kesadaran Pikiranku Terbuka Oleh Kebesaran Alam Adalah Sudah Menjadi Kodrat Alam Bahwa Segala Di Dunia Ini Tak Kekal Sifatnya Yang Mudah Jadi Tua Yang Tua Akan Tiada Mati Merupakan Kodrat Ilahi Yang Tak Dapat Dihindari Kata Lawe Dengan Nada Penuh Gelora Tetapi Walaupun Sifatnya Sama Mati Itu Banyak Mati Di Atas Tempat Tidur Beralas Lunak Dan Mati Di Medan Juang Yang Bergenang Darah Mati Dalam Rangkulan Wanita Cantik Atau Mati Tujung Tombak Mati Karena Takut Mati Atau Mati Karena Harus Mati Mati Karena Kodrat Atau Mati Karena Memperjuangkan Cita Ayah Dari Sekian Jenis Tara Kematian Itu Putra Adipati Wira Raja Ini Akan Memilih Kematian Sebagai Seorang Kesatria Karena Kematian Itulah Kematian Yang Luhur Dan Bahagia Kematian Yang Akan Menjilmakan Aku Dalam Tingkat Kehidupan Yang Lebih Baik Pada Penitisanku Yang Akan Datang Ayah Relakanlah Putramu Menjadi Tumbal Negara Mojopahit Apabila Takdir Memang Menghendaki Begitu Tiba-tiba Lawe Menyembah Mencium Kaki Wira Raja Lalu Mengundurkan Diri Adipati Wira Raja Menangis Seduh Rongul Romul Lawe Segera Mengadakan Persiapan Ia Memanggil Semua Menteri Akubu Demang Dan Tumenggung Dalam Wilayah Kekuasaannya Ia Mengurekan Panjang Lebar Tentang Kunjungan Kepuro Mojopahit Dan Semua Peristiwa Yang Dialaminya Mengenai Pengangkatan Nambi Seperti Patih Amanggu Bumi Mulai saat ini Tuban lepas dari kekuasaan Mojopahit Karena Mojopahit dipimpin oleh seorang patih amang kubumi yang tidak cakap Rencah budi dan tiada berwibawa Seru Ronggolawe Kemudian dia mengakhiri pernyataan dengan nada tekanan yang tinggi melantang Ronggolawe memberontak bukan karena hendak menumbangkan kekuasaan Baginda Kertarajasa Tetapi justru hendak membela dan menegakkan kewibawaan Baginda Apabila Nambi sudah lenyap Tuban akan bernaung kembali di bawah kekuasaan Mojopahit Gegap gempita sorak menglegar di alun-alun kadipaten Tuban Bumi seolah-olah tergetar Langit seakan-akan hendak rubuh Seluruh mantri, akubu, demang, pemenggung, prajurit dan sekenap lapisan rakyat Tuban Serempak mengucapkan ikrar Setia membela Ronggolawe dan bumi Tuban sampai titik darah penghabisan Para pengikut Ronggolawe yang tersebar di tiarah Mojopahit Demi mendengar gerakan Ronggolawe serentak berbondong-bondong menuju ke Tuban Di bawah pimpinan Tosan, Kidang Glatik, Sidi, Cek, Munggang dan Kelabang Curing Mereka menuju ke Tuban untuk menggabungkan diri kepada Lawe Lolosnya Ronggolawe dari Puro Mojopahit dengan meninggalkan ancaman yang giris Menyebabkan rakyat Mojopahit gentar dan gelisah Raja Kertarajasa amat prihatin sekali atas peristiwa adipati Tuban itu Apalagi setelah masuk laporan bahwa Tuban telah menyatakan melepaskan diri dari kekuasaan Mojopahit Baginda makin resah Demikian kisah saat Ronggolawe mengikrarkan kemerdekaan Tuban dari Mojopahit Sekian terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rahayu rahayu sagung dumadi